Halo Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Nana Zara, senang sekali menemani waktu santai Anda dalam program Perspektif. Nah, peristiwa yang ramai diperdebatkan di media sosial beberapa hari yang lalu. Festival Gandrung Sewu pada tahun ini dinilai kurang tepat dalam menciptakan tema dan alur cerita pengangkatan tentang layar kumendung oleh beberapa aktivis pergerakan di Banyuwangi. Salah satu yang menjadi alasan adanya polemik ini adalah berkibarnya bendera Belanda saat sepanjang acara Gandrung Sewu berjalan. Narasumber, kita kali ini akan mengklarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Baik, halo Mas Hilmi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nana. Nah, ini Mas Hilmi, pada tanggal 20 Oktober lalu kita sudah menyaksikan sendiri Festival Gandrung Sewu. Nah, apa pendapat Mas Hilmi sendiri tentang polemik bendera VOC? Ya, jadi Gandrung itu adalah sebuah kesenian kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Cuma saya kurang sepaham terhadap arti yang dinarasikan oleh Panitia Gandrung Sewu, layar kumendung. Kalau awal polemiknya sebetulnya dari pemahaman pengartian layar kumendung itu. Kalau yang disampaikan oleh Panitia, itu kumendung adalah kesedihan. Tapi ketika diruno dan menurut ahli sejarah ataupun literatur sejarah kamus bahasa itu, bahwa kumendung itu artinya adalah dari gendung, kata gendung. Uwuk dan pamegan. Itu kamus bahasa sastran Jawa lah. Itu karena uwuk itu bisa diartikan adalah tekad semangat. Tekad dan semangat ikrar, masyarakat ikrar. Sehingga layar itu bisa yang diartikan oleh Panitia layar itu kapal juga tidak tepat. Kalau menurut arti kumendung itu tekad ataupun ikrar atau semangat. Tetapi layar itu lebih cocok sesuai dengan yang terkenal itu sekali layar terkembang, surut pantar ke belakang. Ungkapan Melayu memang jauh. Memang teman-teman anak muda atau milenial mungkin tidak bisa memahami itu kan. Tetapi seada garis benang merah, bahwa Pengagung Wilis itu juga orang Cik Kumis itu orang Melayu. Dan tercatat juga pasukan Belambangan itu yang Melayu. Jadi saya lebih sepakat adalah layar kumendung itu diartikan tekad semangat perlawanan rakyat Belambangan atas penjajahan kolonial Belanda atau VOC itu tadi. Nah ada perbedaan pengucapan dan tulisan. Nah ini kita mendengar semuanya mendengar bahasanya Master of Ceremony di Gandrung Sewo itu sendiri ngang-ngang layar kumendung. Tapi di properti kita melihat adalah layar kumendung. Nah itu perbedaan vital nggak sih? Ini seperti sama, perdebatan antara penulisan using sama using. Jadi kan ada yang berpendapat nulis using itu kan pakai U. Kalau saya lebih cocok penulisan using itu pakai U. Sama juga dalam penulisan layar kumendung pun, saya lebih memandang menurut pendapat saya itu kan, itu penulisannya bukan pakai U tetapi pakai I. dan ada D dan H itu. Jadi kemendung. Tapi dengan alur ceritanya itu masih sinkron kah? Atau ini berbelok? Akar persoalannya itu kan yang kemarin itu adalah pengibaran bendera VOC itu kan. Padahal kita tahu gitu kan, ada ketika kita menyepakati hari jadi Belambangan itu 18 Desember. Di mana di situ, kenapa kok mengambil itu? Karena melihat sisi heroiknya itu kan, pelawanan rakyat Belambangan. Nah saya lihat ini tidak semangat, lepas dari ruh kemarin aja kok. Malah kita seperti di gandrung sewu itu, yang ditampilkan adalah narasi kesedihan. Saya tidak sepakat dengan itu. Harusnya pagelaran gandrung sewu kemarin itu, menampilkan narasi semangat pelawanan rakyat Belambangan atas kolonial. Banyuang ini rakyatnya sangat gigi dalam melawan kolonial Belanda. Kita tahu kan di Perang Puputan Bayu itu faktanya itu kan, di tahun 1771 sampai 1772, rakyat Belambangan banyak yang tewas, yang gugur dalam melawan VOC. Dan itu ditulis, sebagaimana ditulis di Genosida Belambangan, di dalam buku Stories of Java, yang ditulis oleh Sir Stafford Raffles, Gubernur Sumatera dan Jawa. Jadi, pas ke Perang Puputan Bayu pun, rakyat Laskar-Laskar Belambangan ini, masih terus berjuang, bergerila. Bahkan gandrung ini pun dimuncul itu adalah sebuah mengartikulasikan sebagai bentuk strategi baru itu untuk melawan kolonial Belanda atau VOC itu. Jadi gini, kemarin bendera yang dikibarkan itu adalah bendera VOC, dan ferniknya os of company. Orang biasa menyebutnya kompeni itu kan, dari kata kompani itu kan. Dia penjajah gitu kan. Jadi, saya ingin kemarin itu, ketika kita kemarin berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuangi, Pak Bram, dan Ketua Panitia, ini juga saya sampaikan, bahwa kemarin narasinya itu tidak tepat. Bahwa kemarin gandrung sewu itu, yang ditampilkan adalah sebuah kesedihan, narasi-narasi kesedihan. Harusnya dianungkan itu sebuah patriotisme, heroisme, sebagaimana kita menyepakati hari jadi Banyuangi itu 18 Desember, itu atas terbunuhnya, panglima, apa, komandan VOC, waktu itu, Van Desar. Itu, Pak. Jadi, itu kepengennya kita. Oh, gitu. Anak-anak muda ini, itu. Ya, seharusnya tidak ada kesedihan di sana. Ya. Rasa kegembiraan atas perjuangan. Ya, semangat heroisme, patriotisme, perlawanan atas kolonial itu. Nah, Mas Hilmi kan sempat menulis di media sosial tentang kritikan. Nah, bagaimana respon dari netizen itu sendiri? Oh, ya. Netizen banyak yang membuli saya. Tapi saya biarkan, ini sebuah iklim demokrasi itu sebuah kebiasaan. Banyak yang kontra. Ya, kontra ya kan dengan statement saya. Tapi biasa. Dalam sebuah iklim demokrasi itu kritik-otokritik. Dan ini sebetulnya tepat loh, Pak. Tanggal 20 kita ini juga, ini perlu netizen, teman-teman nilenial, anak-anak muda juga tepat. Kemudian kita talk show kan tanggal 24 Oktober. Nah, 24 Oktober ini sama dengan Mas Alit itu dilantik oleh di Pendopo Sabta Swagata yang sekarang ini, itu juga tanggal 24 Oktober 1774. Jadi, ya sama dengan kita hari ini melakukan talk show. Momen berarti. Nah, kalau menurut Mas Hilmi sendiri, kenapa hal ini bisa terjadi sih Mas? Artinya, pasti sebuah acara sudah dipertimbangkan dengan matang. Akan tetapi, kenapa bisa terjadi kelalaian seperti ini atau sampai menjadikan event ini ada yang pro dan kontra gitu? Iya, jadi pertama itu kita kecewa ya. Gandrung Sewu yang menjadi kebanggaan masyarakat Belambangan, itu kan masyarakat Banyuangi, yang sekarang ini menjadi masyarakat Banyuangi, itu sampai terjadi seperti ini polemiknya. Polemiknya adalah pengibaran bendera VOC. Padahal kita tahu anggaran Gandrung Sewu itu sangat besar sekali. Berapa? 600 juta. 600 juta? Ya, harusnya kan dengan itu dipersiapkan, ada ini perancanaan matang, di apa, dengan konsult, saya juga mempertanyakan, siapa konsultannya? Siapa sutradaranya ini? Siapa yang bertanggung jawab? Maka masyarakat Banyuangi berat untuk mendapatkan klarifikasi atas persoalan polemik ini. Informasi anggaran ini Mas Hilmi dapat dari mana? Dari siapa? Langsung, Kepala Dinas Pariwisata, Pak Bram, dan Ketua Panitia Pelaksananya, menyampaikan langsung, dan itu disampaikan kepada saya, di depan teman-teman yang lainnya. Baik, dan itu tidak sedikit lah, anggaran segitu, dan anggaran itu juga dari, dari APBD? Ya, APBD, Murni APBD. Murni APBD. Ya, Murni APBD. Baik, nah, Mas Hilmi menonton langsung ketika acara itu? Oh iya, menonton langsung. Jadi gini, kemarin ketika menonton langsung itu, ada perasaan emosional saya pertama, itu yang menjadi, membuat saya emosional begini, ke bendera VOC tersebut, bendera kompeni tersebut, itu berkibar mulai awal, sampai acara akhir, berakhir. Dan itu sangat besar, benderanya itu kan. Nah, dia membuat saya emosional, yang membuat saya terenyuh itu kan, sebagai, sebagai generasi muda itu, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukan merah putih yang berkibar, tetapi bendera VOC. Padahal kita tahu, di tempat itu adalah tempat bersejarah. Di situ saksi, apa, perjuangan, perjuangan, apa, pejuang kita, pejuang kemerdekaan kita, mempertahankan kemerdekaan. Tidak jauh dari tempat itu, juga ada makam pahlawan itu kan. Ini menjadi, menjadi apa namanya, membuat saya ini kan, sakit hatinya itu, terkait ini. Walaupun alasannya ini, sebatas properti, atau sebatas itu, itu saya rasa alasan yang dibuat-buat lah, persoalan ini. Tetap, pemerintah daerah harus mengklarifikasi, dan saya menginginkan, untuk tahun depan, tidak terjadi lagi polemik. bendera VUC yang berkibar ini, Pak. Mbak Nana. Apa yang saat itu, Anda ingin lakukan, Mas Hilmi, ketika ada kesalahan, pengibaran bendera itu? Apa yang Anda ingin lakukan, gitu loh. Jadi gini Mbak Nana, sebelumnya saya disomasi oleh, oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terkait, terkait polemik, Gandrung Sewu itu kan. Kenapa bisa disomasi Mas? Ya, jadi waktu itu begini, waktu itu kan ada surat penolakan, kepada, kepada apa namanya, kepada, penyelenggaraan Gandrung Sewu, oleh PI kan. Nah, jadi, saya selaku orang yang asli Banyuwangi, saya orang asli Banyuwangi, tinggalnya di, apa, lingkungan Gunung Sari, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Gelaka. Bapak saya, asli Walaran, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi lah. Ketika polemik seperti itu, apa namanya, itu saya lebih, walaupun FPI seperti ini, saya ini perlu saya klarifikasi, karena di medsos ketika status, banyak orang mengkaitkan saya ini adalah, yang menolak Gandrung Sewu gitu kan. Badan tidak, saya bahkan, mulai kecil itu sudah menonton Gandrung, bahkan hajatan, setiap hajatan itu, ketika ada tontonan Gandrung, saya melihat gitu kan. Karena ibu saya kan ikut melaput gitu kan, ikut becek gitu, jadi melihat, bahkan ketika pernikahan Pak Desa, yang juga menanggap Gandrung, tanggapan Gandrung Terob gitu kan lah. Sebetulnya, Gandrung ini sebuah, apa namanya, kesenian yang juga menerima, masukkan toleran kepada, masuknya unsur-unsur Islam. Contoh, pertama sebelum, sebelum, apa namanya, kita tahu kan, sebelum, sebelumnya Gandrung itu dilakonkan oleh, laki-laki Gandrung Marsan. Lah, karena, Islam itu melarang laki-laki yang berpenampilan, seperti perempuan, atau bertinggal laku perempuan, akhirnya Gandrung pun bergeser Marsan. Berakhir di tahun, 1890-an itu, menjadi perempuan. Padahal, dalam sejarah, Gandrung itu, sebuah, apa namanya, bentuk ya, strategi itu kan, bentuk muncul, pasca terjadi pembunuhan genosida Belambangan itu, strategi untuk melanjutkan perlawanan rakyat, melawan kolonial itu, diekspresikan melalui, cara berkesenian itu kan, untuk bagaimana cara, strategi untuk masuk ke Belanda, itu kan, masuk ke, apa namanya, bisa mencari informasi itu. Saya tidak mau dibelokkan lah, seperti kayak polemik, warung Batokan itu kan, padahal Batokan itu tempat, tempat mengkonsolidasikan rakyat Belambangan itu kan, untuk mencari informasi, telik sandi, informasi kolonial, diplesetkan seperti itu kan, kita tahu sendiri itu lah. Saya inginnya, Gandrung ini, ya sebagai, menjadi milik entitas masyarakat Banyuangi, kebanggaan Banyuangi, sehingga penting saya untuk melakukan, klarifikasi dan menulis itu. Jadi luapan emosional, saya ketika, apa, bendera VOC dikibarkan, seperti itu, saya langsung menulis, menulis status seperti itu di Facebook. Kalau menurut Mas Himi, seharusnya, bendera itu kapan dikibarkan, dan kapan diturunkan? Apa, hal itu gak usah diturunkan aja gitu? Ya kalau memang itu narasi, awalnya kan memang narasi, apa, pengartian yang menurut saya keliru, itu layar komendung, seperti yang tadi, bukan, bukan sebuah kesadian, tapi layar komendung, lebih kepada, arti, ya patriotisme, tekad, atau semangat rakyat belambangan, melawan kolonial itu kan, ini, termasuk waktu itu, juga, juga diapresiasikan oleh, Pak Selamat Menur, yang, dia, apa, membuat album, membuat album, membuat album layar komendung, yang berisi lagu-lagu, lagu-lagu using lah, ini, apa, kalau memang properti, kalau memang properti, tidak sejak awal, bahkan ketika, bener, apa, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dinyanyikan, gak perlu itu, terus yang paling, paling fatal, itu adalah, ketika ini ditonton, oleh seluruh, ditonton, oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Banyuangi, tapi juga luar daerah, gitu kan, ditonton, oleh, oleh, apa, tamu-tamu undangan, juga ada warga negara asing, gitu kan, ini menjadi persepsi, saya takutnya menjadi persepsi yang bermacam-macam, itu kan, masa pengibaran bendera VOC, terutama yang tidak melihat, tetapi melihat melalui visual video, ini akan menjadi, menjadi apa namanya, saya takutnya menjadi interpretasi, macam-macam terkait ini, dan ditakutkannya juga, sejarah aslinya akan hilang, dengan cerita itu, ya, jadi filosofi, historis, historisnya, apa namanya, gandrung itu ada, menjadi hilang, gitu, saya takutnya itu, ruh gandrung itu, menjadi, menjadi ini, menjadi hilang, gitu, nah, untuk teman-teman sendiri, sebenarnya, sepakat, untuk, apa ya, dari, teman-teman, LSM sendiri, aktivis-aktivis itu, menolak keras, ya, jadi gini, yang, yang saya salut, itu kan, itu Mas Fata Yassin, Mas Fata Yassin ini, kita tahu lah, Mas Fata Yassin ini, budayawan, dan beliau lebih senior dari saya, saya anggap, beliau ini sebagai guru saya, dia dulu ini adalah ketua, Dewan Kesenian Belambang Reformasi, walaupun Mas Fata itu, lebih sepakat penetapan, hari jadi, Banyuwangi, nama bayi muncul, di tanggal 24 Oktober, 1774, tetapi, ketika dia seperti ini, menulis dalam statusnya, yang juga dia mengecek, dia kecewa dengan hal ini, juga ini kan tanggapan, dari beberapa anggota Dewan, seperti yang, yang, barusan saya tonton, di, di pojok Banyuwangi, di Banyuai TV, itu, ada memantik reaksi, dengan, munculnya bendera, VOC itu, tadi, ini, Baik, Mas Hilmi, kita akan lanjutkan, oke, sesaat lagi, Pemirsaan, kita akan komersial break, sebentar, tetap di perspektif, Sampai jumpa di video selanjutnya,